Intro Yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama saya, Mr. Limlin Nah, di video kali ini teman-teman Saya akan review Makekado Garo Ryuga Keluaran dari Bandai teman-teman Ini versi-versi limited Dan sudah lama sekali Rilis sekitar kurang lebih 7-8 tahun yang lalu teman-teman Dan ini golongan mainan yang paling langka Susah dicari Di marketplace manapun Itu susah cari Waktu itu ya teman-teman Nah, 2 tahun yang lalu Saya cari aja pun susah Akhirnya saya ketemu salah satu seller Yang bisa bantu mencarikan Satu produk mainan ini Akhirnya ketemu di mana? Di negeri Jepang Negeri Sakura Negara Jepang ya teman-teman Nah, kebetulan tinggal satu juga tuh produknya teman-teman Dan kondisinya itu adalah Back in box Yang artinya bekas pajangan Dengan kondisi yang perfect Tapi ya maklum Kondisi boxnya itu agak Sudah tidak bagus ya Ya agak Agak bergelombang-gelombang gitu Ada lecet-lecetnya juga Tapi saya nggak masalah dengan dosnya Yang penting isinya teman-teman Nah, kita aja lihat teman-teman Yang dia punya kotak boxnya Nah, untuk kotak boxnya itu Seperti ini teman-teman ya Mayoritas itu dominasi semua warna hitam Lalu disini ada logonya Makekado Ya Ada Logo Bandai Ya, Tamasi Dan tulisan bahasa Jepang Mungkin ini Makekado Garo Ryuga version ya Dan ini limited edition juga Kemudian sampingnya seperti ini teman-teman ya Nah Ada gambarnya si Garonya Nah, ini memang agak Udah agak lusung teman-teman ya Kemudian di belakangnya seperti ini teman-teman Ada pose-pose dari mainannya si Garo Ryuganya ya Dan tulisan bahasa Jepangnya Nah, sampingnya seperti ini teman-teman Nah, saya penasaran sekali bagaimana dia punya detailnya Artikulasinya Dan juga dia punya aksesoris apa saja yang kita dapat Yuk teman-teman kita lihat di sesi berikutnya Oke Ini dia teman-teman Figure dari Makekado Garo Ryuga Gimana teman-teman Menurut pendapat teman-teman Dari detailnya Keren nggak Oh, saya bilang nih Keren banget teman-teman ya Mantap sekali dia punya detailnya tuh Wow Jarak dari jarak Jawa aja tuh Top score deh Ya Nah, kita lihat langsung lebih dekat teman-teman Untuk dia punya warnanya Meledai kepala dulu teman-teman Detailnya Untuk detail di kepalanya teman-teman Ini warnanya nih gold Goldnya nih gold yang serah punya ya Bukannya agak deep Tapi dia lebih light ya Lebih terang gitu ya Nah, dia punya Apa Desainnya bagus banget Detail banget teman-teman ya Lalu disininya Ada Kayak logo gitu Tulisan apa Logo-logo lambang Begitu teman-teman ya Warna hitam Ada titiknya tuh warna hijau ya gitu ya Kemudian di bagian ini Ini kayak singa sih teman-teman Wajannya kayak singa gitu ya Nah, terus ini matanya-matanya hijau Hijau muda ya Tapi hijau metal gitu Hijau metal gitu Sampingnya seperti ini Rahangnya ini Bagian bawahnya tuh hitam Sampai ke leher ya Lalu di bagian atasnya ini Nah, ini Dia punya telinganya Warna seperti ini Detail banget nih Bagus banget Dia punya ininya Motifnya teman-teman ya Oke Sampingnya seperti ini juga Belakangnya seperti ini teman-teman Ya Tuh Warna emasnya Nah, gitu dia teman-teman ya Lalu kita lihat teman-teman Di bagian Bodinya Bodinya ini Semua ini Warnanya itu adalah Hitam metal Ya teman-teman ya Lalu ada sedikit gradasi Gradasi warna hijau gitu ya Ya, teman-teman ya Lalu disininya Perutnya aja Si speknya ini Warnanya itu Ababo metallic gitu ya Dark iron gitu Ya Terus ini warna hitam Ya teman-teman ya Terus ininya Warnanya emas Gold juga Sama seperti yang di kepalanya Teman-teman Detailnya bagus banget Motifnya itu Saya suka sekali Timbul-timbul semua Teman-teman Kalau lihat teman-teman Nah, kemudian Bagian belakangnya Seperti ini Ya Tuh Warnanya itu Hitam metalik Ya Bagus banget Ada sedikit-sedikit Berada sih Efek warna hijau gitu Kayak lumut gitu Teman-teman ya Terus bagian perut Bagian bawahnya itu Hitam semua Ya Nah itu Terus ini warna silver Ya Nah Kemudian kita lihat Bagian dari Bawahnya Bagian ini Nah Untuk bagian perutnya ini Kita lihat Lugonya bagus banget Warna silver gitu Ini Gak tau ini Lambang apa Tapi ini Bagus banget Kemudian sampai sini Keren banget Warnanya juga sama sih Hitam metalik gitu ya Belakangnya juga sama sih Itu Ya Nah itu Kita lihat Dia punya tangannya Nah ini Dari tangannya Kita lihat shoulder packnya Ini bagus banget Teman-teman Tuh Kita lah bagian kakinya teman-teman Kita lah bagian kakinya Untuk kakinya ini Seperti ini Ya Bagus banget Juga ini agak lebih gede ya Teman-teman ya Agak lebih berisi gitu Balki gitu ya Daripada yang di bodinya ya Nah Lalu bagian bawahnya seperti ini Ya Bagus banget Dan sepatunya ini Kaki bawahnya ini mirip Seperti kayak Aladin Ya teman-teman ya Ke Monjol gitu Kayak modelnya kayak Aladin Unik banget sih teman-teman ya Nah Lalu di sampingnya seperti ini Ya Ada bedanya Mirip Warnanya tuh Semua warna hitam metalik Disertai Kombinasi warnanya tuh silver ya Nah itu dia teman-teman Oke Selanjutnya kita lihat Artikulasi teman-teman ya Dimulai dari kepalanya dulu Nah untuk kepalanya Kita lihat bisa ke bawah Seperti ini ya Ke atas ini Gak bisa Sayang sekali ya Karena kenapa Bagian ininya ini Ya Kehalang dengan Di pelindung lehernya Kemudian dia bisa Ke arah seperti ini Ya ke samping Lalu ke Ke arah Berlawanan juga Seperti ini juga Lalu bisa seperti ini Bisa seperti ini juga teman-teman ya Nah Lalu bisa digoyang-goyang Seperti ini juga Ya Enak banget Nah kalau diputas 180 derajat sih Kayaknya gak bisa deh teman-teman ya Nah Lalu bagian rahangnya ini Kita lihat ini bisa digelak Gini juga Juga teman-teman Keren teman-teman ya Nah itu dia Kemudian teman-teman Kita lihat bagian Bodinya Pinggangnya Artikulasinya Seperti apa ini Wah ini agak Agak seret teman-teman ya Jadi bisa dikeara Seperti ini Ya Bisa seperti ini juga Cuma emang agak Sus Agak Gak bisa kebawa banget Teman-teman ya Nah lalu bisa diputas Seperti ini Ini masih seret banget loh teman-teman Padahal udah lama banget nih Nah ya Itu dia sih teman-teman ya Artikulasi di bagian bodinya Oke teman-teman Selanjutnya kita lihat Artikulasi di bagian tangannya Nah untuk tangannya nih Bagian shoulder padnya Ini bisa Diberahkan seperti ini teman-teman ya Karena kenapa ini ada Bojoinnya teman-teman Di bagian ininya nih Ya teman-teman ya Bagian sini Ya Nah lalu kita lihat Lalu kita lihat tangannya ini Sudi gerak seperti ini Ya Cuma saya gak bisa diputas 180 derajat Sebenarnya sih bisa teman-teman ya Cuma kehalang oleh Sudah punya shoulder padnya Ya saya turunin Lalu bisa digerakkan Seperti ini juga Ya tuh Nah ini shoulder pad yang bagian dalamnya Bisa digerakkan juga teman-teman Nih kalau teman-teman tuh Nah ya tuh Oke bisa digerakkan Lalu tangannya bisa dilentangkan Seperti ini juga Ya Lalu bagian ininya juga bisa digerakkan juga Tuh teman-teman ya Kelihatan ya Kemudian dia juga bisa Sikunya bisa digerakkan juga Sampai sini Ya Tuh Kelihatan teman-teman ya Bagian tangannya ini juga bisa diputar juga Dan juga bisa dilepas Dan bisa diganti Tangan dengan tangan yang lainnya teman-teman ya Nah itu Oke Lalu teman-teman Kita lihat artikulasi di bagian kakinya ya Nah kalau untuk bagian kakinya ini Dia bisa seperti ini Bisa ke belakang Tapi emang gak terbatas teman-teman ya Kehalang oleh dia punya armor di pinggangnya Nah rasanya pun juga Ini agak Gak begitu Serot teman-teman ya Agak sedikit lus Tapi gak masalah Nah lalu dia bisa split Splitnya juga terbatas banget Sampai sini aja teman-teman ya Nah Kemudian bagian pahaknya ini bisa digerakkan juga Ya Tuh Ya Bagiannya juga sama Bisa digerakkan juga Teman-teman Nah bagian lututnya ini Dia bisa digerakkan seperti ini Ya Nah itu Nah lalu bagian kakinya ini Ya Hanya digerak Bisa digerakkan sepertinya aja teman-teman Ada artikulasi cuma seperti ini aja Ya Cuma emang gak sedikit lus Takutnya apa Kalau berdirinya aja Takutnya gampang banget jatuh Tapi untung saja ini tidak jatuh teman-teman ya Nah itu sih Dia punya Artikulasi Setiap Bagian Pada action figure Garo Ryuga Maka Kado ini teman-teman ya Oke guys Selanjutnya kita juga akan Lihat Beberapa aksesoris Part yang kita dapat Dalam pembelian Maka Kado Garo Ryuga ini teman-teman ya Yang pertama tentu saja Kita mendapatkan User manualnya Seperti ini teman-teman ya Nah caranya bagaimana kita pasangnya Ya ini dalam bahasa-bahasa Jepangnya Teman-teman ya Lalu kita juga mendapatkan Sepasang tangan Terbuka seperti ini Tangan relaxnya ya Bagus banget Warnanya tuh Dark Black Metal gitu ya Ada silver dikit Ada efek-efek warna hijau gitu teman-teman ya Lalu kita mendapatkan Satu buah Tangan Untuk Megang senjatanya teman-teman ya Cuma satu biji doang sih Nah Lalu kita mendapatkan juga Nah ini pedangnya teman-teman Keren banget Detailnya bagus ya Ada rasa-rasa kayak efek timbul-timbul gitu Ini warna goldnya ya Disini warna emasnya bagus banget Ya Tuh teman-teman Ya Nah disini warna perbatu permatanya Warna merah Disini warna merah juga ya teman-teman ya Detailnya bagus banget Cuma sayang sekali Ini bahannya plastik ya Jadi takut banget Jangan sampai Ke bengkok nih Takutnya patah Karena ini bahannya plastik Lebih bagus sih Alangkah baiknya itu adalah Bahannya Die case ya teman-teman ya Lebih keren ya Cuma ini yang dari bandai versi ini Dia dibikinnya tuh Bahannya PVC plastik Enteng banget sih teman-teman Nah itu dia Oke guys Selanjutnya bagaimana nih Cara memasang Dia punya senjata pedang ini teman-teman ya Ke Garo Ryuga ini Yang pertama kita perlu Memasang terlebih dahulu adalah Dia punya Ininya dulu teman-teman Tangannya yang ini Gampang banget Tinggal cabut aja bagian ininya Pelan-pelan Nah seperti ini Lalu Tinggal dipasang aja Seperti ini Oke Kemudian Ya Bagian ininya Ujung ini batu permata Bisa dilepas Seperti ini Tuh Ya Tinggal dilepas aja Hati-hati teman-teman ya Ini jangan sampai hilang teman-teman ya Jangan sampai hilang Ya Lalu bagian ini kita colok ke sini Ya Masukin aja Nah seperti ini Ya Lalu jangan lupa dimasukin kembali Nah itu aja sih teman-teman ya Oke teman-teman Soalnya kita lihat Salah satu aksesoris tambahan lagi Itu adalah aksesoris jubanya teman-teman Yang akan dipasang di bagian punggungnya Nah kita lihat ya Ini dia punya warnanya Warna hitam transparan Tapi Mengkilap teman-teman Glossy banget Di sini bagian ini warnanya silver Silver teman-teman ya Tuh Ya Keren banget teman-teman Ini plastik-plastik keras ya Bisa ditekuk-tekuk Lalu sini ada ball joinnya ya Jadi bisa digerakkan Ada artikulasinya Nah bagian sebelahnya juga sama teman-teman ya Tuh Ya Bagus banget teman-teman Ya Motifnya keren banget Kayak batman gitu Bagian tengahnya seperti ini Ya Wow Ada lambang garunya Keren banget teman-teman ya Tuh Belasang Di bagian belakang seperti ini Lalu dia punya colokannya ya Ada artikulasinya juga teman-teman ya Nah bagaimana ini cara pasangannya Gampang banget Yang pertama Kita coba dulu Pasang ini dulu Kita colok ke bagian dalam ini teman-teman Lihat kan ya Colok ke sini Ya Tinggal digerakinnya Sepertinya dulu Agak sukar sih teman-teman ya Malum Ini masih baru Gak pernah dipakai Lalu Sebelah sininya juga Ya Colok aja Langsung Agak keras juga sih Oke Ya Nah Jadinya Sidenya seperti ini teman-teman Wah Keren banget teman-teman Lihat gak Bagus banget teman-teman ya Mengkilap gitu Oke Kita lihat bagaimana cara pasangnya ya teman-teman ya Oke Selanjutnya kita akan Memasang dia punya jubahnya Pertama-tama Kita cabut dulu Tiga part ininya Part ini dilepasin Seperti ini Part berikutnya dilepasin juga Ya Tengahnya juga dilepasin teman-teman ya Seperti ini Jadi ada tiga lubang Tapi ini dipakai lubang tengahnya Nah Kemudian Tadi kan ini ada colokannya teman-teman Nih Ada colokannya teman-teman ya Tinggal kita colok aja Seperti ini Gampang banget kok Gak susah Tinggal ditekan aja Oke Lampan aja teman-teman ya Jangan Terlalu itu Nah tuh Udah Seperti ini aja Nah jadi teman-teman ini bisa digerakin ya Tuh Bisa digerak seperti ini Bagiannya juga bisa digerakin juga Teman-teman ya Nah itu dia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.